jumpa lagi teman-teman kita akan membahas banner idul fitri ya di sini status awal 1443 ya tinggal diganti saja nanti menjadi 1442 Oke nanti teman-teman tampilannya seperti ini dan ini kita akan bagikan caranya ada di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya Oke langkah pertama kita buat dulu file terus new seperti ini dan kita buat disini untuk ukurannya 30 ke 10 cm kita ukur ini 30 cm dan 10 cm disatuannya menggunakan cm kalau sudah ini juga bisa diganti dengan banner dulu fitri tidak pun tidak apa-apa yang tutorial tapi untuk disimpan nanti teman-teman bisa disesuaikan kita tekan Oke dulu setelah itu kita gunakan rectangle lalu kita dibuat satu buah rectangle sama dengan ke adbot ya untuk ukurannya setelah itu teman-teman untuk outline nya kita hilangkan saja seperti ini dan pada bagian filenya kita gunakan disini ada gradient tool ya kalau tidak ada nanti teman-teman bisa masuk di window disini ada gradient tool setelah itu sebentar kita klik dulu ya untuk rectangle nya pilih warnanya disini untuk gradient nya untuk warna hitam kita klik dua kali terus di bagian titik tiga yang ini kita pilih dengan RGB ya teman-teman disini ada angka ya untuk akan 00 sekiannya kita ganti menjadi 17 1743 ya sekali lagi teman-teman 17 1743 seperti itu kalau sudah bisa di enter dan ini warnanya akan kita gunakan silahkan ditarik pada gradient slider ya di sini diklik di bagian belakangnya ini jadi ada lagi lalu digeser ini untuk menghilangkan warna putihnya kayak seperti itu Oke bagian yang kiri di atau yang kanan kita bisa digradasikan dengan warna yang lebih cerah ini kita klik dulu seperti yang tadi ya ganti settingannya menjadi CMYK kalau tadi RGB sekarang CMYK Oke kita bisa ditarik teman-teman ini bisa dilihat warnanya menjadi lebih terang ya seperti itu Oke ini bisa diatur untuk warnanya boleh dengan warna yang lain juga boleh seperti itu Oke kita skip dulu untuk pengaturan ini kita lanjut ke dalam pembuatan pattern dalam pembuatan pattern disini kita menggunakan rectangle ya seperti yang tadi ya yang ini teman-teman rectangle kita drag saya akan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya aja seperti itu terus kita tambahkan disini ya untuk satu buah node atau core ya di sini bisa menggunakan tekan dulu pada tanda bawahnya lalu ada ad ya dipilih teman-teman di sejajarkan dengan center ya seperti itu lalu kita gunakan Direction dan kita tarik Oke seperti itu dan diseleksi tiga poin ini menggunakan Direction nah disini tinggal di drag saja Oke disini jadi eh bentuknya lebih tumpul Oke setelah itu teman-teman kita duplikat saja ya yang ini dengan caranya ctrl-c ctrl-f ya sekali lagi ctrl-c ctrl-f bisa dilihat di bagian layar disini teman-teman eh ada dua ya Oke kalau sudah bagian yang atas yang ini kita transform ada refleks lalu ada preview ya kita pilih yang horizontal jadi berhadapan seperti itu oke kita turunkan ke bawah seperti ini teman-teman jadi berhadapan kita seleksi keduanya lalu kita gunakan unit ya di sini ada unit itu di Pathfinder di window cari dulu Pathfinder ada unit Oke sebentar kita masukkan dulu ke sini kita pilih unit setelah itu kita gunakan ya di sini untuk outline-nya lalu kita perbesar sedikit ini jadi batas bawahnya sudah sama teman-teman selanjutnya kita buat patternnya caranya bisa menggunakan rotet tool ya di sini rotet tool dua kali diklik lalu dimasukkan 45 derajat dan coba di preview ya teman-teman ini menjadi berbeda seperti itu perpindahannya kalau sudah tinggal di copy ya jadi satu kali ulangi dengan cara ctrl-d 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 oke ini bentuknya nya ini bentuknya yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman jadi tidak kita update ya sementara ini Oke kalau sudah yang ini kita simpan dulu barangkali nanti ada kesalahan kita bisa gunakan kembali pilih dulu semuanya lalu objek ada expand ya feel and stroke ya ini kita ubah dulu menjadi feel and stroke oke seperti itu jadi ini bukan garis lagi ini sudah menjadi feel kita gabung yang tadi dengan unit ya di pet finder Oke kita perkecil dulu teman-teman ini disesuaikan dengan eh adbot ya di sini disimpan saja Oke simpan terus kita geser ke sebelah kanan menggunakan art ya gunakan move tool dulu seperti ini gunakan move tool terus gunakan tekan art ya kalau tekan art teman-teman bisa dilihat itu kursornya menjadi dua ya seperti itu terus digeser tekan sip ya tekan sip sampai garisnya itu bertemu ya seperti itu garisnya bertemu terus lepasan untuk kursornya ulangi teman-teman seperti yang tadi caranya tinggal seperti yang saya katakan itu kontrol D ya jadi mengulang ke dalam objek atau maksud saya ke langkah sebelumnya Oke seperti itu nah ini di seleksi semuanya teman-teman kita grup dulu ya seperti itu di grupnya menggunakan kontrol G ya saya ulangi teman-teman ini tidak di grup ya kalau di seleksinya di seleksi menggunakan move tool seperti itu lalu digunakan klik kanan ya redo grup ya ini tadi saya udah di grup kalau misalkan tidak ada di sini teman-teman bisa menggunakan kontrol G saya ulangi teman-teman kontrol G Oke ini jadi sudah di grup seperti itu kalau sudah kita geser ke bawah ya seperti yang tadi ya gunakan art sampai terlihat disini untuk tombolnya jadi berubah teman-teman geser ke bawah gunakan sip Oke lalu dilepas sebentar yang dilepasnya itu adalah eh yang drag dulu ya maksud saya emmos dulu Oke seperti itu barulah kita eh di per diulangi dengan kontrol D seperti itu Oke ini peternya sudah masuk ke dalam eh banner nya teman-teman bisa diperkecil berarti nanti lebih banyak lagi atau diperbanyak lagi ya atau diperbesar tampilannya nanti seperti ini kita rapihkan dulu teman-teman oke di sini di rapihkan dulu apakah terlalu kecil oke sepertinya masih kurang 23 baris lagi ya sepertinya jadi naikkan dulu ke atas semuanya atau kita di eh gunakan dulu warna putih lah supaya kelihatan lah ini ya diganti warna putih dengan cara mendekan D nah ini supaya kelihatan teman-teman masih kurang sepertinya tiga atau dua lagi cara berbanyaknya seperti yang tadi cara berbanyaknya ini kita seleksi dulu ya kita angrup dulu ya angrup jadi sudah satu-satu sekarang seleksi satu baris oke setelah itu tekan art dengan move tool ya move tool tekan art lalu di drag Oke seperti itu lalu di lepaskan dragnya kontrol D Iya jadi mudah ya teman-teman ya Oke kita rapihkan dulu disini untuk patternnya ini kita grup atau kita gabung ya kalau gabung tadi bisa menggunakan unit kalau digabung nanti kenanya ini ke nah seperti ini nanti hasilnya kalau ini digunakan ke unit ya jadi semuanya menyatu seperti itu oke pada pattern yang ini teman-teman kita gunakan eyedropper ya supaya lebih sama warnanya menggunakan ini diklik eyedropper nya seperti itu ya dan nanti warnanya ini masih setiap objek ya tidak menyatu supaya lebih menyatu teman-teman dipilih dulu lalu dipilih gradient tool silahkan ditarik seperti ini jadi warnanya itu lebih menyatu di sini tidak kelihatan ya teman-teman karena memang warnanya sama dengan yang belakang jadi kita seleksi lalu pilih di sini pada tab gradient dan di bagiannya ini opsinya bisa kita balikkan seperti itu sudah kelihatan kalau dibalikkan atau di yang sama tetapi warnanya yang dibedakan seperti itu bisa ditarik lebih cerah ya oke jadi kelihatan atau ini juga masih bisa diganti menjadi radial juga bisa teman-teman hanya untuk radial harus disetting ulang menggunakan toolnya di sini oke seperti itu kalau menggunakan radial ini bisa dilihat ya ini nanti silahkan teman-teman bisa di custom baik itu ditambahkan disini misalkan kita buat untuk perkembangannya disilangkan seperti itu juga boleh ya tapi cara pembuatannya kurang lebih seperti itu ya oke oke kita kembalikan dulu teman-teman ke linear saja kita oke selanjutnya kita akan buat satu buah jenis seperti kubah ya masih menggunakan rectangle ya disini rectangle nya digambar oke ini kita gunakan outline saja ya kita default saja disini teman-teman supaya bisa menjadi seperti ini ya secara default itu ditekan tombol D jadi default mungkin ya setelah itu kita hilangkan kita tukarkan dulu ya ini warnanya jadi putih dan hilangkan warna hitamnya oke di sini kita punya satu kita gunakan ada direction ya disini di sini dan kita tambahkan dulu di bagian yang tengahnya untuk core point ya core point nya teman-teman dengan tanda plus ya disini tanda plus atau pada add anchor point disini disijarkan dulu di tanda senternya lalu kita tarik ke atas ya ini harus sama kita klik saja lalu gunakan point ini tarik teman-teman sambil ditekan shift nya ya seperti itu terus pada bagian atasnya disini kita pilih disini ada convert selected anchor point to smooth ya oke seperti itu jadi bentuknya seperti ini bentuknya semut ya kalau sudah teman-teman di sebelah kiri ini kita tambahkan lagi point ya masih dengan tanda plus seperti yang tadi oke seperti itu terus gunakan direction tool tarik ke kiri dan kita buat seperti ini jadi bentuknya seperti kubah ya oke seperti itu ini untuk kelancipannya dan ini untuk eh bagian kirinya untuk bagian kubahnya hanya disini di bagian ini kita tambahkan lagi satu point teman-teman sama yang seperti yang tadi ya terus gunakan lagi disini ada direction kita buat seperti ini oke jadi bentuknya itu melengkung di bagian kanannya jadi mohon izin teman-teman emang kalau misalkan baru mengenal ilustrator agak sulit ya tapi ya seperti itulah cara membuatnya jadi teman-teman bisa sambil diulang-ulang ya seperti itu jadi eh pada bagian yang ini teman-teman kita dikebawakan masih di convert selected ya ini juga sama dan bagian ini ditambah lagi tinggal di tarik ke sebelah kanan seperti itu kalau sudah kita potong ya supaya kiri kanannya itu sama cara yang saya gunakan disini menggunakan lain segmen tool ya ada lain segmen tool dipilih saja lalu kita disimpan di tengah ya disini menggunakan lain seleksi lintu lain tuh selection pilih horizontal center dan kita pilih disini ada divide jadi dipotong ya teman-teman seperti dipotong saja lalu klik kanan dan di ungroup Oke ini jadi kita punya sebelah lalu kita kita pindahkan ke kanan ya pindahkan ke kanan dengan cara klik kanan transform di move ya disini muknya teman-teman bisa dilihat dulu ya disini oke ini berbeda ya terlalu jauh ya harusnya di horizontal nya disini dibuatnya disamakan dengan yang awal angkanya yang ini kan kita kasih pada ini di transform ini di copy saja untuk lebarnya lebar objeknya kita kembali ke di transform lalu di move dan dimasukkan yang tadi ya yaitu empat yang kita copy tadi ini jadi lihat perpindahannya sudah ada tinggal di copy saja oke lalu kita reflect teman-teman tadi transform sekarang reflect ya transform move maksud saya sekarang kita pilih reflect dan kita pilih vertikal lalu di oke jangan di copy karena sudah ya sudah di copy ya seperti itu lalu kita tinggal digabung menggunakan pet finder tadi yang unit oke teman-teman disini sepertinya masih ada ya untuk garisnya jadi kita coba di control Z dulu oke kalau masih ada berarti ini kurang berdekatan ya caranya mudah saja ini tinggal digeser sedikit oke sebentar digeser dulu atau kita pindahkan jadi file ya jadi file keduanya seperti itu jadi tidak ada apa tidak ada outline nya oh disini berpisah ternyata jadi kita eh satukan dulu oke seperti itu kalau sudah menyatu lalu kita pilih disini ada unit ya kita sudah punya untuk gambar kubahnya teman-teman ini kita simpan dulu disini menatu ada kesalahan kita bisa gunakan kembali oke selanjutnya kita buat dimasukkan untuk masjidnya ya haranya hampir sama dengan sebelumnya kita masukkan teman-teman saja disini untuk model faktornya eh maksud saya untuk model masjid dan lantaranya teman-teman ini lumayan lah lumayan lama untuk pembuatannya kita geser dulu ini ada dua faktori eh dua png yang sudah saya siapkan ini kita tracing ya teman-teman disini ada image trace kita bisa pilih low fidelity juga boleh tunggu dulu hingga sampai si ilustrator nya itu dia men tracing dan membagi-bagikan warnanya ya hitam dan putih itu keduanya menjadi pektor ini tergantung dari spek komputer yang kita gunakan ya teman-teman untuk kecepatannya kita expand kita kita pisahkan seperti itu kalau di expand nanti tinggal tunggu lagi ya seperti ini Oke kalau sudah kita ungroup seperti itu dan bagian atasnya kita buang eh teman-teman disini eh untuk bagian bawahnya kita buang saja ya eh jika dicek disini untuk warna putihnya itu sudah berpisah ya jadi kita ubah saja eh kita grup dulu semua kecuali warna hitam jadi hanya warna putihnya saja seperti itu bisa di grup atau di kompon juga boleh ya di kalau di kompon itu disatukan tetapi style-nya nanti cenderung sama kalau di grup nanti masih bisa berbeda oke disini untuk warna yang di kompon tadi kita masukkan saja settingannya di color picker ya diklik dua kali masukkan untuk kodenya F3 B43 E ya kita coba nah ini adalah warna warnanya teman-teman bisa di scroll saja juga bisa berarti disini ya untuk warna orange ini bisa nanti disesuaikan saja lah Oke tekan oke dulu dan untuk bagian belakangnya disini gunakan airdropper kita gunakan warna yang sama dengan warna background ya tetapi kita bisa gunakan lebih gelap caranya seperti yang yang tadi masih di dengan gradient tool seperti itu disini kita samakan saja ya untuk bagian kiri kanannya tinggal lidah tarik dan di bagian belakangnya ini kita kasih lebih gelap ya oke kita tarik ke sebelah kanan seperti itu ini juga sama oke ini yang agak cerahnya dibuang oke ini satu sudah selanjutnya seperti biasa ya kalau saya membuat aset gambar itu selalu di copy karena akan mempermudah kalau kita ada kesalahan oke teman-teman seperti ini pada bagian belakangnya yang ini kita ganti juga ya untuk warnanya sebentar kita simpan dulu kita rapihkan dulu oke kita cek dulu disini untuk gambarnya ya untuk backgroundnya background belakangnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu pendek ya oke kira-kira sampai sini selanjutnya oke seperti itu ya kita tarik dulu ke bawah biar tidak mengganggu aset yang di belakang bagian yang di belakang disini kita ganti kita ganti yang ini warnanya di bagian gradient ya kita pilih dulu klik dua kali lalu ada RGB ya masih RGB yang tadi kita pastikan 17 17 43 ya seperti yang di atas seperti itu selanjutnya bagian yang kiri yang ini kita samakan dulu ya untuk settingannya yaitu RGB ini bisa dimasukkan 17 17 43 hanya ke bagian kirinya teman-teman atau ke bagian bawahnya kita diganti di menjadi warna pink ya disini oke caranya tinggal diklik saja dua kali agak kemerah-merahan seperti itu oke pink dan ini kita gradasikan teman-teman ya maksudnya gradasinya kita turunkan seperti ini bisa menggunakan radial ya jadi kalau radial ini warna ungunya itu di luar ya seperti itu oke kita atur dulu untuk warnanya ini untuk menggunakan radial sepertinya ini kurang warnanya oke jadi seolah-olah itu ada cahaya di bagian atas ya seperti itu oke selanjutnya kita buat bayangan ya di belakang mesjid ini caranya teman-teman ini kita duplikat dulu kita simpan lalu perkecil di belakang teman-teman seperti ini ini kita ke belakang kan dulu ya caranya ada arranger lalu sent to back oke ini sudah bisa kelihatan teman-teman kita perkecil dan warnanya yang ini dibedakan saja ya ini tinggal diklik saja dua kali teman-teman oke ini jadi terisolasi ya kita bisa dilihat ini warnanya menjadi agak cerah ya supaya lebih mudah kita tidak menggunakan gradasi ya teman-teman kita ambil dulu untuk yang tadi untuk warnanya ya disini kita kita kopas dulu aja seperti itu lalu kita tekan D tekan D yang ininya dibuang dan kita masukkan kode warnanya disini ini jadi tidak bukan untuk kode warna ya maksud saya bukan untuk gradasi ini kita bisa masuk di bagian color teman-teman terus kita coba kita drag saja warnanya disini lebih ke ungu ya ke biru juga boleh oke yang penting ada perbedaan antara depan dan belakang seperti itu oke ini bisa dilihat teman-teman teman-teman dibelakangnya sudah ada ya kita buat dua saja kita drag ke kanan sambil ditekan out seperti itu lalu di transform dan refleks ya tekan oke saja oke lalu kita perkecil ini nanti yang penting teman-teman ada bayangannya saja ya antara depan dan belakang bisa lebih divariasikan dan cara pembuatannya admin seperti itu sekarang kita buat bayangan disini tiga ya dua misalnya bayangan kiri kanan masih sama caranya kita drag saja di duplikat dan ini kita angrup ya yang diambil hanya belakangnya ini bisa diambil warna yang dibelakang ya tekan i lalu pilih cuma disini untuk stylenya bukan radial tapi kita pilih ini linear linear saja tekan gradient tool kita arahkan dari atas ke bawah seperti itu oke kita atur dulu untuk warnanya teman-teman bisa dilihat disini sudah ada untuk bayangannya tapi tetap di posisi yang paling ke bawah yaitu arranger send to back oke ini untuk bayangan di sebelah kiri oke kalau yang ini satu lagi di sebelah kanan kita bisa gunakan transform refleks ya oke seperti itu pada bagian yang ini teman-teman bagian bawahnya ini bisa kita atur di 0% ya memang untuk eh dalam menyesuaikan warna menurut saya itu lumayan ya lumayan sulit kita disesuaikan dulu oke yang ini kita ditambahkan ini juga sama ditambahkan sampai eh bayangannya itu tidak kelihatan ya tidak kelihatan kontras ya di bagian yang bawahnya seperti itu yang menara ini sepertinya nah ini seperti ini jadi menara itu tidak diambil ya kalau di contoh di contoh oke ini juga sama berarti kita refleks kubahnya itu tidak ada iya kurang lebih teman-teman seperti ini ini juga kita naikkan sedikit cuma disini eh perbedaannya dengan yang ada di contoh yang akan dibagikan itu warnanya lebih pink ya kalau yang dicontoh itu lebih biru tapi cara pembuatannya kurang lebih seperti itu cara pembuatannya oke kalau sudah teman-teman kita buat saja seperti ini untuk warna pinknya sekarang tinggal kita masukkan ke dalam frame nya teman-teman sebentar hmm oke sebentar ya Iya kita grup dulu semuanya teman-teman ini kita grup kecuali bagian frame yang di belakang ya jangan di grup ya Oke oke dan bagian yang ini bagian frame yang depan belakang itu kita copy paste ya ctrl C ctrl F seperti itu jadi ada dua ya ctrl C ctrl F naikkan ke paling atas ya untuk bagiannya ada arranger bring to front pilih yang di grup tadi lalu my clipping mesh ini sudah masuk teman-teman sebentar ini ada yang terambil ya tadi ctrl C ctrl F ini harusnya ada dua oke kalau sudah seperti yang tadi yang saya katakan ini di depan ini di seleksi lalu ada make clipping mesh Oke ini bentuknya sudah seperti ini jadi ada di bagian belakang ini sudah rapi semua selanjutnya kita buat satu buah tangga disini teman-teman dengan warna putih seperti itu ya untuk tilnya di hilangkan outlinenya di hilangkan ini duplikat kita perpanjang sedikit lakukan lagi dan kita perpanjang sedikit lagi oke seperti itu ini yang ini bisa lebih pendek kita naikkan dulu oke sebentar lagi yang ini semuanya kita simpan di tengah oke biar sama ya selanjutnya di bagian belakang ya di sini teman-teman ini kita buat emas ya untuk pada bagian kiri kanannya caranya kita duplikat dulu ya yang ini ctrl C ctrl F kita masukkan default saja ya untuk outlinenya kita buat warna putih dan fillnya kita hilangkan disini teman-teman kita isolasi saja dulu ya Oke seperti ini sudah di isolasi ini kita pisahkan ya pada bagian bawah yang ini kita cut seperti itu oke kita delete saja bagian bawahnya lalu bagian yang di atas yang ini juga sama kita di cut saja seperti itu ya jadi dipilih keduanya di sini dan kita perbesar Oke jadi bentuknya seperti ini seperti kubah ya tinggal kita perbesar lagi dan kita ubah ya di sini keduanya menjadi file ya objek ada expand Oke ini sudah menjadi file selanjutnya kita ubah menjadi warna emas Oke kita masukkan warnanya teman-teman pada bagian color ya di sini kita pilih dulu color koma masih bagian swatch ya terus kita pilih metal di bagian metal ada warna emas di sini paletnya sudah ada kita bisa gunakan gradien ya dan kita tinggal tarik saja teman-teman warnanya oke seperti itu sudah kelihatan ya ini tinggal di tarik-tarik saja untuk warna emasnya seperti itu oke yang ini kita buang dan yang ini kita tarik lagi itu untuk warna emasnya kalau teman-teman suka yang lebih gelap bisa menggunakan warna yang dibawah juga boleh seperti ini warna yang ini dan yang ini juga tinggal dibuang saja tinggal digeser saja teman-teman atau dibuat silang juga bisa ya oke iya seperti itu untuk warna emasnya kita rapihkan dulu oke iya seperti itu terus kita rotasikan disini jangan digunakan radial tapi gunakan linear saja iya seperti ini teman-teman untuk bagian yang kanan ini tinggal di gunakan air dropper saja lalu di drag oke itu jadi untuk cara membuat warna emasnya nanti barangkali palet warna yang digunakan juga lebih dipareasikan atau lebih dengan sesuai selera selanjutnya teman-teman ini perjalanan lumayan melelahkan ya kita naikkan dulu ke bawah kita bagian emasnya yang ini kita naikkan dulu ke atas ya sebentar ini untuk warna emas itu harus ada di bagian atas atau yang ini bisa di kebawahkan juga boleh trans arranger ada send to back oke jadi warna emasnya itu ada di bagian paling atas yang ini juga sama ya di bagian paling atas ada arranger bring to pon oke sekarang terakhir untuk bagian gambar kita naikkan dulu ke atas di sini tinggal di masukkan untuk eh pernah perniknya ya yaitu warna bintang awan kita close dulu sedikit Iya mohon izin teman-teman untuk selanjutnya di sini sisanya saya dikopas aja ya karena ini terdurasinya terlalu lama ini sudah 30 menit atau setengah jam terlalu jenuh ya untuk tutorial kalau disaksikan pun juga saya pastikan di sini teman-teman ini semuanya asetnya nanti kita akan bagikan saya hanya menjelaskan saja yang hal-hal biasanya dibuat dengan cara yang saya gunakan seperti itu jadi teman-teman bisa di sesuaikan saja ya oke di sini teman-teman kalau dilihat di bagiannya di bagian pernah perniknya ini sebenarnya ada di video channel ini jadi ya hanya mengulang saja kalau dipraktekkan pun ya teman-teman bisa di cek di bagian channel saya ya di bagian benda ramadhan karena asetnya kurang lebih sama ya seperti ini untuk awan bisa menggunakan lingkaran sedangkan untuk tulisan di sini saya menggunakan tiga pon ya pertama ponnya ini kalibri dua dan ini untuk arial sedangkan ini dari google pon ya yaitu pacipico cara membuatnya hampir sama dengan menggunakan emas seperti yang ini hanya pada pon ini harus di convert dulu ke dalam outline ya jadi maksud saya seperti ini ini tinggal di ungroup dulu terus kita gunakan create outline ya jadi harus dalam bentuk pon lalu diubah menjadi create outline ini baru bisa dibuat menjadi emas seperti itu oke itu ya selanjutnya teman-teman untuk gambar yang ini ya gambar lentera ini digunakan dari gambar yang ini ya di tracing seperti gambar masjid ya masjid yang sudah kita sampaikan tadi cara membuatnya seperti itu untuk cahayanya bisa menggunakan gradasi ya dengan feel yang di salah satunya menjadi 0% seperti itu oke teman-teman untuk aset disini juga kita nanti akan bagikan semuanya tidak usah cemas gambar yang kita bagikan adalah gambar bukan yang hasil dipresentasikan ini ini hanya caranya saja kurang lebih seperti ini tetapi gambar yang ada di dalam thumbnail ya itu gambar yang sesuai ya sesuai dengan thumbnail sesuai yang anda lihat yaitu gambar yang ini oke teman-teman seperti itu dulu mohon maaf sekali tutorial ini tidak tuntas sampai akhir dikarenakan tempat kalau durasi yang terlalu lama terlalu jenuh untuk dilanjutkan juga terima kasih mohon maaf eh bila ada gambar tentu yang ada yang tidak sesuai tetapi admin bertujuan hanya untuk mempresentasikannya saja cara pembuatannya seperti itu terima kasih salam belajar Nesia channel terima kasih